Polisi telah mengantongi identitas dan ciri-ciri pembunuh Paulus Iwan Budi Prasetyo, seorang aparatur sipil negara, saksi kasus dugaan korupsi alih fungsi lahan di Semarang, Jawa Tengah. Ciri-ciri pelaku didapat polisi setelah menganalisis barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian. Ada pun jasad Iwan ditemukan terbakar tanpa kepala bersama satu sepeda motor di lahan korsong kawasan Pantai Marina, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, 8 September. Itu istri korban berharap motif pembunuhan suaminya segera terungkap dan pelaku bisa ditangkap. Selain itu pihak keluarga juga menunggu polisi menyerahkan hasil tes DNA korban secara tertulis. Virus tidak, kalau proses hukum tidak akan selesai. Saya hanya memakai secara, ya kanak saya akan menyerahkan, tapi untuk hukum tetap saya serahkan semuanya kepada polisi. Proses penyelidikan kepolisian, tim gabungan yang ada di Polestabes dan Direkturat Kriminal Ungu serta backup dari Paris Krim, itu sudah mengerucut kepada pelaku. Maka pada kesempatan ini, saya meminta para pelaku dengan baik-baik untuk menyerahkan diri. Karena cepat atau lambat, pasti kalian akan tertangkap jika tidak menyerahkan diri. Iwan Budi Prasetyo, aparatur sipil negara di Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, dikenal memiliki kinerja yang baik. Ia tak memiliki catatan buruk selama berkarir di Pemkot Semarang. Iwan sempat mendapat surat panggilan klarifikasi atas kasus dugaan korupsi alih lahan pada tahun 2010 oleh Direkturat Tindak Kedana Korupsi Polda, Jawa Tengah, satu hari sebelum dinyatakan menghilang. Hingga kini belum diketahui keterkaitan hilang dan tewasnya Iwan dengan kasus dugaan korupsi tersebut. Beliau memang baik bekerja, dalam kondisi rumah tangga juga baik. Bahkan di tempat kami, Pak Iwan ini tidak pernah mendapat surat teguran atau surat teguran katanya dengan disiplin, katanya dengan pegawai. Nah sekarang ada kabar kaitannya dengan aset daerah tersebut. Itulah yang harus kita telusuri dan kita menunggu saja kaitannya dengan beberapa langkah yang sudah dilaksanakan di Polda.